Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang diberikan Allah SWT Alhamdulillah Allah SWT telah kumpulkan kita disini Telah adakan kita disini Untuk apa? Untuk sama-sama menyampaikan Apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim Saya disini hanya ingin mengomentari salah satu ustad Yang membantah tentang mimpinya Muhammad Qasim Tidak usah kita sebutkan namanya Tapi mudah-mudahan beliau menonton video ini Yang ingin saya kritik Tentang komennya beliau tentang mimpinya Muhammad Qasim Yaitu beliau membantah Muhammad Qasim Bermimpi berbicara dengan Allah Di balik takbir Di balik takbir Hanya cahaya Beliau membantah ini Tetapi yang perlu kita ketahui Dia juga sendiri membenarkan Tentang Bahwasannya bertemu Di dalam mimpinya Rasulullah itu bertemu Rasulullah di dalam mimpi bahwa itu benar Dan ini tidak bisa kita pungkiri Semua ulama sepakat Tapi ada salah satu yang saya kritik Beliau berani menyampaikan bahwasannya Bukan hanya sekedar mimpi Bertemu dengan Rasulullah Secara nyata pun bisa katanya Padahal Nabi tidak pernah mengatakan ini Dan sebagian ulama beda pendapat tentang ini Sekarang pertanyaannya Apa bedanya? Dia berani membenarkan Bisa berbicara dengan Rasulullah Dalam alam nyata Nah apa bedanya dengan Habib Qasim Yang bertemu Yang berbicara dengan Allah Di dalam mimpinya Hanya mendengar suara Dan cahaya Kalau beliau membantah Antara mimpi Kita tidak boleh meyakini Dia mimpi berbicara dengan Allah Bahwasannya mimpi itu bisa datang dari setan Sedikit saya sampaikan dalil Walaupun saya ini orang awam Orang yang tidak punya pendidikan ilmu agama Tapi insya Allah Mudah-mudahan kita sama-sama sadar Bahwasannya mimpi itu Kalau kita selalu berpikir negatif Berarti yang harus kita negatif itu Mimpinya Nabi Ibrahim Bagaimana mimpi Nabi Ibrahim itu Diperintahkan untuk membunuh anaknya Kira-kira ini kalau kita Pakai ilmu logika Ini perintah Allah atau perintah Iblis? Kira-kira begitu Nah begitu juga dengan Qasim tadi Dia bermimpi Diperintahkan Allah untuk melaksanakan Kebaikan-kebaikan Nah sedangkan Nabi Ibrahim Bermimpi disuruh membunuh anaknya Ini kan kejahatan sebetulnya Tapi karena ini hak mimpinya Maka kita dukung Untuk Muhammad Qasim ini kita dukung Dan barang siapa yang membantah-membantah Tentang mimpinya Muhammad Qasim ini Mudah-mudahan dia dapat didaya Insya Allah ya kita sama-sama Kita kritik orang yang mengkritik Mimpi-mimpi Qasim ini Artinya bagaimana Mimpi ini adalah pesan Rasulullah Bahkan dikatakan dalam mimpi ini Pesan Allah dan pesan Rasulullah Untuk menyebarkan ke seluruh dunia Tugas kita hanya menyebarkan Tidak ada mengajak Karena mengajak itu suatu saat Kalau beliau itu sudah dilantik menjadi Imam Mahdi Wajib bagi kita mengimani Tapi untuk saat ini Barang siapa yang membantah Tentang mimpinya ini Kita siap kritik Sekalipun dia ulama Apalagi ulama yang tidak Bapak bergantung dengan sunnah Nabi Paham itu sunnah Nabi Ini hadisnya pendek saja Tapi maknanya sangat luas Tapi banyak ustaz hari ini Yang menyepelekan sunnah Maka ini penting kita Untuk saling mengingatkan Saya disini Di depan kamera ini Mengingatkan Jangan sampai Kita hari ini melemahkan sunnah Nabi Jangan sampai kita perlu Melemahkan sunnah Nabi InsyaAllah ya InsyaAllah InsyaAllah Satu lagi yang harus kita pahami Bahwasannya Ini kalau kita bicara iman Kenapa? Ilmu itu hanya sebatas di otak Ilmu itu hanya sebatas di otak Apabila ada ilmu di dalam otak Maka muncullah teori Tapi tidak membuahkan hasil Hasilnya hanya teori Sedangkan marifat tulang letaknya di hati Apabila ada marifat tulang di hati Maka ilmu tadi akan menjadi amal Maka ini pentingnya iman tadi Ini kita bicara iman Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mampu mendatangkan rezeki dari tempat Yang tidak diduga-duga Dan Allah mampu berganda sesuka Allah Maunya Allah itu terserah Maunya Allah Sedikit saya ingatkan Bagi pengeritik Koshim Hati-hati pengeritik Kalau iman kalian hanya iman segelintir saja Ini bicara akhir zaman ini bukan bicara ilmu Tapi bicara iman Kalau kita mengandalkan ilmu Iblis lebih ilmu daripada kita Tapi harus bicara iman Akhir zaman ini iman yang paling penting Nah apa itu iman? Salah satu yang dibantah salah satu ustaz ini Dia membantah Bahwasannya Tidak ada ciri-ciri Di koshim ini sebagai wali Allah atau Imam Mahdi Yang perlu kita pahami Di garis bawahi yaitu Allah mampu merubah siapapun Yang Allah kendaki Jadi ingat Kita disini Hanya sebatas menyampaikan Mengabarkan Dan mimpinya koshim itu Yang saya ketahui Mimpi beliau itu Betul-betul mimpi yang hak Wajib kita sampaikan Jangan sampai kita coba-coba mengkritik Jangan sampai kita coba-coba mengkritik Dari penampilannya wajah segala macam Allah mudah berubah segala sesuatu Mudah bagi Allah Jadi kita hati-hati Di akhir zaman ini Jangan hanya menggunakan ilmu Tapi bagaimana iman Iman lebih penting Kalau hanya mengedangkan ilmu Yang saya bicarakan tadi yaitu Iblis lebih berilmu daripada kita Ingat ya bagi pengkritik Koshim Ingat Hati-hati Karena Nabi mengatakan Sudah banyak 70 ribu Akan jadi pengikut dajjal Jangan sampai antum-antum Nanti jadi pengikut dajjal Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan sampai jumpa di video selanjutnya